Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada konten kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk pendidikan anak usia dini Apakah yang dimaksud dengan pendekatan saintifik itu? Jadi pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan dalam membangun cara berpikir agar anak memiliki kemampuan berpikir yang diperoleh melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalap, dan mengkomunikasikan hasil pemikirannya Mengapa pendekatan saintifik itu penting? Karena pendekatan saintifik itu akan mempermudah transfer keterampilan saintifik yang anak-anak miliki menjadi area akademik yang dapat mendukung prestasi akademiknya Berpikir saintifik adalah kemampuan berpikir yang keempat, lebih melekat menjadi perilaku anak Kemudian dapat mengurangi verbalisme atau menghindari guru untuk banyak menjelaskan secara lisan Kemudian yang keenam adalah lebih mudah diterapkan oleh anak Dan yang ketujuh, anak lebih menghargai kemampuan yang diperolehnya Yang delapan, anak lebih percaya diri Yang kesembilan, anak lebih bangga terhadap kemampuan yang diperolehnya Dan yang terakhir adalah kemampuan yang diperoleh lebih permanen Kemudian bagaimana proses pendekatan saintifik? Jadi proses pendekatan saintifik merupakan rangkaian mencari tahu dengan cara menjelajah yang melalui tahapan mengamati kemudian menanya mengumpulkan informasi atau data kemudian menalar dan mengkomunikasikan Yang pertama adalah proses mengamati atau observing Yaitu merupakan kegiatan menggunakan semua indera Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabat dan pengecap untuk mengenali suatu benda yang diamatinya Jadi proses mengamati ini penting untuk membangun pengetahuan awal anak tentang suatu benda atau kejadian Proses mengamati juga dapat untuk membangun minat anak mengetahui lebih banyak tentang sesuatu yang akan diamatinya Kemudian yang kedua adalah menanya atau questioning Yaitu proses mencari tahu atau mengkonfirmasi atau mencocokkan dari pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya Pada dasarnya anak itu senang bertanya Saat anak tidak punya gegasan untuk bertanya Guru boleh memancingnya Contohnya, waktu kita peti buah tadi Buahnya masih segar Kenapa ya? Sekarang menjadi layu Jadi kita bisa memberikan memancing dengan beberapa pertanyaan Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpulkan atau collecting Yaitu mengumpulkan data suatu proses yang sangat diminati anak Dalam proses ini anak melakukan coba-gagal coba lagi atau trial and error Jadi anak itu senang mengulang-ulang kegiatan yang sama tetapi dengan cara bermain yang berbeda Mengumpulkan data juga dapat dilakukan berulang-ulang di pijakan awal sebelum bermain atau pada saat pembukaan setiap hari dengan cara yang berbeda Selanjutnya adalah menalar atau mengasosiasi Proses menalar untuk anak usia dini adalah menghubungkan atau mencocokkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang didapatkannya Proses asosiasi ini dapat terlihat saat anak mampu untuk yang pertama anak-anak dapat menyebutkan persamaan Contohnya adalah telinga kelinci panjang seperti telinga kambi ataupun anak dapat menyebutkan perbedaan Contohnya telinga kelinci ujungnya ke atas kalau telinga kambi ujungnya ke bawah seperti itu ya atau anak dapat mengelompokkan Contohnya adalah kelinci itu kakinya empat seperti kambing dan kucing dan lain sebagainya Kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan atau communicating yaitu proses penguatan pengetahuan atau keterampilan yang didapatkan dan anak mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya bahasa lisan gerakan dan hasil karya jadi dukungan guru saat anak mengkomunikasikan karyanya adalah merupakan perhatian yang tulus nah ketika anak menyampaikan ibu guru lihat aku sudah bisa menggambar ikan kemudian ibu gurunya dapat memberikan tanggapan oh iya coba kamu bisa ceritakan kepada ibu guru ini gambar ikan apa ya jadi seperti itu ya kemudian yang selanjutnya adalah contoh dukungan yang diberikan oleh guru pada setiap tahapan pendekatan kientifik jadi ini contohnya dari 5 tahapan tadi ya oke tahapan yang pertama adalah untuk mengamati jadi contoh penerapannya contohnya adalah anak-anak mengamati pohon pisang kemudian dukungan dari guru itu adalah gambar yang pertama memberi waktu yang cukup untuk mengamati yaitu pengamatan pada tahap ini ditujukan untuk mengetahui minat anak tentang pengalaman belajar yang menarik baginya kemudian mendorong anak menggunakan seluruh indera mendorong anak untuk mengamati dari berbagai sudut atau arah dan bagian-bagian pohon pisang kemudian menyediakan alat dan bahan yang menunjang pengamatan contohnya adalah kaca pembesar salung tangan sekop dan lain sebagainya oke kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu menanya contoh penerapannya adalah guru memberikan waktu yang cukup agar anak-anak bertanya kemudian dukungan dari guru memberi pertanyaan pancingan misalnya apa yang ingin kalian ketahui dari pohon pisang ini kemudian mencermati ungkapan menanya anak baik melalui kata-kata ekspresi wajah atau gerakan tubuh kemudian guru menjawab pertanyaan anak dengan kalimat atau jawaban yang sederhana sesuai dengan pengalaman anak dari kegiatan menanya guru mendata pengalaman belajar yang akan dilalui anak saat mengumpulkan informasi nanti contohnya seperti kita akan mencari tahu tentang batang pisang daun pisang, akar, pohon pisang kita juga akan belajar tentang manfaat buah pisang, daun pisang, dan batang pisang kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu mengumpulkan atau collecting contoh penerapannya anak-anak berupaya mengumpulkan data tentang pisang oke untuk dukungan gurunya adalah memberi waktu yang cukup untuk mengeksplorasi pohon pisang melalui pengalaman mendalam yaitu pengalaman ini tunjukkan agar anak mendapatkan pengalaman belajar lebih dalam dan mendapatkan informasi lebih rinci kemudian guru memfasilitasi eksplorasi dan pengamatan anak seperti ketika anak bertanya, guru menjawab ketika anak membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan eksplorasi, guru menyediakannya kemudian mendorong anak untuk mencatat yang didapatnya dengan menggunakan coretan, gambar, simbol, atau bentuk lainnya yang diprosekan anak dan selanjutnya pastikan bahwa anak sudah mendapatkan pengalaman belajar melalui pengalaman dan berbagai indoranya untuk tahapan yang selanjutnya yaitu menalar contoh penerapannya adalah anak-anak membandingkan, mengelompokkan, dan melakukan pengukuran dukungan yang diberikan oleh guru adalah memperjelas atau mematangkan pengetahuan yang diperoleh anak sesuai dengan standar pengetahuan yang seharusnya dengan berbagai cara contohnya dengan membandingkan misalnya misalnya coba perhatikan kembali apakah sama pelepah daun pisang tunas dengan pelepah pisang yang muda dan yang tua kemudian dengan mengelompokkan misalnya mari kita pilih apakah semua pisangnya sudah matang kemudian dengan menganalisa misalnya bagaimana kita tahu kalau buah pisang itu sudah matang selanjutnya dengan melakukan pengukuran misalnya kira-kira berapa jengkel panjang batang daun pisang itu siapa yang akan mengukurnya dan kemudian dapat juga kita berikan penguatan atas pengetahuan baru yang didapatkan anak agar menjadi bagian pengetahuan yang masuk ke dalam ingatan anak oke tahapan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan contoh penerapannya adalah anak-anak mengkomunikasikan apa yang telah mereka ketahui terkait dengan pohon pisang dukungan yang diberikan oleh guru yaitu memberi anak kesempatan mengkomunikasikan pengetahuan baru melalui beragam cara misalnya memberi anak kesempatan untuk menemukan ide kreatif untuk mengembangkan atau memperluas gagasannya lebih lanjut atas pengetahuan baru yang telah diperolehnya dan dikomunikasikannya contohnya anak menunjukkan hasil gambarnya guru berkata jika kamu diberi waktu lagi apa yang akan kamu tambahkan pada gambar kebun pisang ini kemudian contoh lainnya adalah anak menunjukkan kebun pisang yang dibuatnya dari balok-balok guru menemukan bahwa belum ada bubuk tempat tukang kebun beristirahat lalu guru berkata coba kita cermati dimana tempat istirahat bagi tukang kebun yang merawat kebun pisang ini oke selanjutnya adalah penerapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada model pembelajaran kelompok yang pertama contohnya adalah pada penyiapan lingkungan main atau pada tahap persiapan guru menata empat tempat kegiatan main yang terdiri dari tiga tempat untuk kegiatan utama dan satu tempat untuk kegiatan pengaman di setiap tempat kegiatan main tersedia alat bahan sumber atau media yang dapat dieksplorasi untuk menerapkan pendekatan saintifik lingkungan yang disiapkan memungkinkan terbangunnya pemahaman anak yang mendalam terhadap topik atau tema yang akan dibahas kemudian pada tahap pembukaan yang pertama guru harus memfasilitasi yang contohnya menunjukkan membacakan mengajak menampilkan dan sebagainya kepada anak dengan beragam alat bahan sumber atau media untuk diamati baik di dalam ruangan atau di luar ruangan sesuai dengan tema atau sub tema anak mengamati dengan berbagai indera alat bahan sumber atau media kemudian anak diberi kesempatan untuk menanya dan mengungkapkan perasaannya serta guru dan anak menyimpakati fokus pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan anak saat kegiatan inti kemudian untuk tahap kegiatan intinya anak beraktifitas di kelompok untuk mengumpulkan informasi kemudian guru mendampingi salah satu kelompok agar anak mendapat informasi yang lebih optimal dalam kegiatan mengumpulkan informasi anak diberikan kesempatan untuk mengamati dan menanya secara lebih luas dan mendalam anak melakukan uji coba atau eksperimen atau praktek dengan alat bahan sumber atau media yang tersedia secara individu maupun berkelompok kemudian anak membandingkan mengelompokkan melakukan pengukuran dan lain-lain dengan menggunakan alat bahan sumber atau media anak diberi kesempatan untuk membuat karya dengan menggunakan alat bahan sumber atau media sesuai dengan minat ide dan kreativitas masing-masing anak kemudian guru menghargai setiap ide yang dilantarkan oleh anak mendorong anak untuk memunculkan kreativitasnya membangun minat anak dan juga terjadi proses belajar guru memperjelas atau mematangkan pengetahuan yang diperoleh anak serta mendorong anak untuk dapat memperluas gagasan dan hasil karyanya kemudian guru memberikan penguatan atas pengetahuan baru yang didapat anak agar menjadi bagian pengetahuan yang masuk ke dalam ingatan ini untuk kegiatan intinya selanjutnya untuk kegiatan penutup yang pertama adalah anak diberi waktu untuk menyampaikan pengalaman yang diperolehnya di hadapan teman-temannya selanjutnya dalam proses ini anak didorong untuk menumbuhkan keinginan dalam menggali pengetahuan lebih jauh lagi kemudian guru mendorong anak agar tumbuh keinginan untuk terus menggali pengetahuan yang lebih jauh lagi guru menyampaikan rencana ke depan untuk melindaklanjiti kegiatan selaras dengan ide yang disampaikan anak ini untuk kegiatan penutupnya selanjutnya adalah contoh kegiatan bermain tematik yang membangun saintifik contoh kegiatannya untuk tema atau subtema tema diriku dan subtema identitasku kemudian ini kompetensi dasarnya dilihat poin-poinnya kemudian materi yang akan diajarkan adalah berdoa sebelum sudah belajar huruf nama sendiri kemudian bentuk segitiga segi empat kemudian tanggal lahir dan lagu atau menyanyikan bila umur bertambah atau lagu selamat ulang tahun cukup boleh kemudian kegiatannya adalah membuat kue ulang tahun dengan ceritakan segitiga dan segi empat oke contoh kegiatannya untuk kegiatan pembukaan dukungan atau bijakan yang diberikan oleh guru yang lain adalah guru menyiapkan bahan kue alat yang akan digunakan dan aturan membuat kue dan meja anak yang telah dipersihkan kemudian guru mengajak berdoa mengenalkan semua bahan pertanyaan guru adalah bagaimana tekstur bau rasa namanya dan bila dan sebagainya kemudian guru mengenalkan resep dan urutan kerja dan yang terakhir adalah guru mengajak anak merapikan kembali meja dan alat yang sudah digunakan kemudian kegiatan anak yang pertama adalah anak memperhatikan semua bahan dan mengatih bahan dengan semua inderanya selanjutnya anak bertanya tentang resep dan menghitungnya kemudian anak mencoba membuat adunan sesuai dengan bimbingan guru sambil menjawab atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan proses pembuatan adunan anak secara bergilir mencoba membuat adunan kue sementara yang lain memperhatikan dapat juga adunan dibagi dalam resep kecil sehingga adunan dikerjakan oleh kelompok kecil setelah sebelumnya mendengarkan langkah dari guru kemudian bersama-sama merapikan tempat dan alat yang sudah dipakai kemudian selanjutnya untuk kegiatan inti dukungan atau pijakan guru pertama adalah membagi anak ke dalam kelompok tugas selanjutnya menerangkan urutan kerja atau prosedurnya atau tahapannya kemudian membagikan adunan untuk dicetak dengan cetakan segitiga atau segi empat ataupun bentuk lainnya bertanya bagaimana agar adunan mudah dicetak dan lain sebagainya kemudian membakar kue cetakan anak dan menunjukkan jarum jam yang menunjukkan kue sudah matang kemudian kegiatan untuk anak yang pertama adalah anak menyiapkan dan membuat adunan sesuai urutan kerja anak mencoba adunan hingga mudah dicetak kemudian mencetak adunan dengan bentuk segitiga segi empat atau bentuk lain termasuk cetakan huruf yang ditunjukkan anak kemudian menunggu kue yang dibakar dengan terus bertanya dan bercerita ini untuk kegiatan inti selanjutnya adalah untuk kegiatan setelah bermain dukungan atau pijakan guru yang pertama adalah guru mengumpulkan semua kue yang sudah matang dalam satu tempat kemudian meminta anak untuk menyiapkan peri kecil di atas semedia sesuai dengan jumlah anak dan jumlah kursi atau konsep hubungan satu ke satu kemudian menyiapkan jepitan kue dan tempat untuk klasifikasi kue berdasarkan bentuk kemudian menanyakan bentuk mana yang paling banyak mempersilahkan anak mengambil kue dengan cara bergilir dan menanyakan perasaan anak dan hal yang terkait dengan menu dan cara membuat kue kemudian untuk kegiatan anak yang pertama adalah anak menyiapkan piring sesuai jumlah mereka kemudian anak mengelompokkan kue menggunakan jepitan kue secara bergilir anak menghitung jumlah kue di setiap anak mengambil kue secara bergilir dan anak mengutarakan perasaan dan pengalaman membuat kue ulang tahun bersama-sama oke ini tadi adalah contoh penelakannya contoh kegiatan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih